Halo semuanya selamat datang di game One Piece Bounty Rush Oke jadi di video kali ini kita akan pakai karakter Roronoa Zoro EX ya soalnya ini karakernya lagi rebanner tadi aku udah bikin medal nih medal boa agak susah ya dapatnya ya Reduce nya sih ini Reduce Entrance ya ini yang paling dicarinya buat karakter Joro biar bisa buat meta sekarang ya Nah 70% kalau tadi aku dapat yang 36% sih bisa dua aja ya cukup dua nanti sisanya bisa pakai attack atau nggak SP soalnya kalau misalnya nggak pakai itu Joro nggak bisa sih nggak bisa ngekill Snake dan buat supportnya disini aku pakai support attack as attack paramesia Captain New World Oke nggak usah lama-lama kita langsung saja ke gameplaynya let's go Oke gameplay pertama kita di Owa no Kuni dan nggak ada loh Sneknya nggak ada gila Hai Sumpah ya masih awal season sih jadi masih sedikit kan yang pakai buah Sneknya alamah nggak ngaruh dong ya biarpun tadi lumayan jatuh sama SP 18% semua itu attack-nya 18%-an 3 biji terus buat SP-nya juga sama 18% ya kena ya kena ya eh untung ya pusing dah kalau aku udah kayak gini mah ya pusing dah mati lah Emang udah kelar ya tadi ya darah keduanya udah keambil kah sumpah lo nggak kelihatan nih Hai berarti tadi pas dipukul pertama tuh udah habis ya darahku pertama aku ya Hai semua alamah Bang Bang sabar sabar-sabar Hai sebet kalau buat lawan Roger mah sampai hai 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 hi Allah matilah sini Bang sini sini kita mau ambil bendera aja darah sini enggak berani dia enggak berani dia keluar ayo loh mati kau langsung jumpa malah mati dong Astaga malah mati ganti lah nggak kuat nggak kuat ganti soalnya itu pasti kecabut mati juga nggak bisa gerak loh kenapa ya sticknya asem banget hai hai ah nggak enak mah diganti terakhirannya apa-apaan ini eh gameplaynya tuh jorong ngapain diganti coy soalnya kalau nggak diganti udah pasti kalah detik-detik terakhir ya nggak bisa nggak kuat Oh iya ini ada trust battle ini bagus sih dapat fragment juga kalian bisa nge-push Oh namanya semoga aja di gameplay kedua kita ketemunya boah ya eh boah lagi eh snack biar lebih enak biar bisa terlihat kelihatan medalnya tuh kepake atau enggak ya Oke let's go Oke akhirnya ada itu Wah auto klik lah nah ada nih ada snack kita lihat kita samperin snack by one bisa atau enggak yang penting Oh iya ya tetap aja sih kalau nggak kita berubah jadi berubah warna hijau Oh ada joro egghead juga oke dipakai langsung kita ngincar siapa ya kidlou aja dulu keubah sampe pake warna hijau habis itu baru bisa maju ini untuk kalian jadi mencumpulkan soalnya kok mau pake warna hijau habis itu harus ke latter-sex kita bisa secara jijelaa habis itu ada beberapa arah itu ada kagetnya Bang bantuin aku wey Kabur Malah kesini kaburinya Oke mati ya Gak ada yang bantu loh Mana boa Esnek mana esnek Sini Oke udah berubah Oke dapet darah Eh esneknya mana coy Aku mau lawan esnek Lah esneknya mati dong Agak beres Gila lagi dibutuhin esneknya gak aja Bang Mati kau Hah kayak gitu Nah esnek nih Ah easy bro Easy easy bro Mati Wey darah Ya mati Bang jaga bang Bang jaga bentaran bang Bisa bang Joro Oke Bisa 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 Lah mati lagi Lah mati yang aku ya Salahan dia takut Santori Santori Ya udah lah Berarti bisa lawan boa Cepet bro Cepet Lah kok langsung mati sih Nah kalo sekarang mah gak bisa diganti juga bisa sih Menang Kalo tadi mah Parah Iya Esneknya Ampes Level berapa esnek Gege dong Masih bisa ya Asalkan kita pake medalnya Medal Boa sih Medal boa bisa Jadi Tadi bentar doang kan Kena pukul tuh 5 kill Biarpun Aku gak ketemu ya Cuma satu kali doang By one Deput 80 Easy lah Tadi Gampang banget Kalo udah menang Element Oke kita langsung Next gameplay Yang ketiga Let's go Oke gameplay ketiga Kita di Marineford Dan disini ada Tiga Ya ada satu Ini Oden ada terus Perasaan dah Ini ada Kita langsung aja Maju Harus Rubah dulu Element Ke warna Ijo Sebenernya sih Buat meta sekarang tuh Asalkan ada Medal boa tuh Masih bisa Nguhari ya Kita harus Bikin dulu Medalnya Medal boa Wih Tiga loh Joronya Kalo misalnya Udah dapet Ya Gampang Sebet bang Ih salah bang Halo Gak bisa Lawan Oden Cepet banget tuh Oden ya Sini Ya malah kabur Dia Eh ya Sorry Gak bisa bro Dodge nya lama Ih kok Kau kena Strum up Siapa lagi Sumpah Gak berubah Berubah Coy Tusing Gak berubah Ini buat Roger juga Bisa ya Pake Medal Boa Satu Gitu Kalau udah Lepas ratus Malah Situ Dia Kok Aneh Kalah Gak bisa Nah dari Tadi tuh Aku mau berubah Loh Gak bisa Bisa Gak Dapet Sayang Banget Ya Gak berubah Berubah Kelana Dan gak Beku-beku Oke Nice No Kiatin cepet ya Cepet Cepet Tapi ya Kalah Sih Cepet Cepet Kan Kalah Tapi Coy Kalah Doong Gak bisa Ngejago Yang penting Udah Kelihatan Bisa Bisa dipake Kalah 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 Bang Abis Bendera Bang Alah Gak bisa Si Agak bisa Coy Gak ada Dep Soalnya Oden Oden Yang sering Banget Satu Doang Padahal Dia Tapi Udah Kelihatan Cuma Tiga Detik Eh Satu Detik Apa Dua Detik Sudah Kelar Tidak Ada Defender Si Biapun Ada Pakai Ini Karakter Susah Loh Sekarang Ya Kalau Misalnya Ada Roger Tetep Aja Jadi Bulan Bulanan Nah Kayak Gini Kan Roger Padahal Cuma Satu Doang Ya Roger Udah Bisa Memporak Porandakan Neodernya Sakit Awal Awal Cepet Banget Gerakannya Asalkan Udah Kelihatan Medalnya Berpengaruh Banget Buat Lawan Karakter Esa Neck Serapim Esneck Buat Kalian Kalo Misalnya Kena Stun Batu Wajib Pake Medal Buah 1 Selebihnya Bisa Attack Atau SP Terserah Mau Karakter Apa Medal Mau Luffy Kaido Atau Nggak Ya 3 Buah Juga Gap Apa Oke Buat Video Cukup Sampai Disini Jika Kalian Suka Like Dan Tinggalkan Komentar Kalian Di Bawah See Next Video Bye